Cak Imin pastikan Amin bakal lanjutkan IKN jika menangi Pilpres 2024, tapi ada syaratnya. Bakal calon wakil presiden, Bacawa Pres, dari Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar alias Cak Imin berkomitmen akan melanjutkan proyek Ibu Kota Negara, IKN, jika memenangkan pemilu 2024 mendatang. Amin Rais mengatakan hal itu saat disinggung soal IKN yang tak disebutkan dalam visi, misi, dan program kerjanya bersama Anies Baswedan. Ini bagian dari proses internal perubahannya. Undang-undangnya sudah pasti ada dan harus terus berlanjut. Enggak perlu dibahas, lanjutkan saja, ujar Muhaymin di Galeri Kunstring Palace, Menteng, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023. Cak Imin menyebut UIKN sudah disahkan. Sehingga menurutnya tidak mungkin menghentikan proses perpindahan Ibu Kota itu. Itukan UU, enggak mungkin menghentikan proses UU, sudah berjalan, sebut dia. Meski demikian, Cak Imin tetap akan mengecek dan mengevaluasi berbagai aturan yang dinilai tidak tepat. Misalnya, UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia wajib, dievaluasi, diperkuat lagi, imbuh dia. Anies dan Muhaymin diketahui di Usung Baca Pres dan Baca Wapres Koalisi Perubahan yang terus menyampaikan narasi perubahan di pemerintahan ke depan. Koalisi tersebut berisi dua partai politik, parpol, koalisi pemerintahan Presiden Jokowi Dodo yaitu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, serta satu parpol oposisi pemerintah yaitu Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Dalam visi misinya, Amin tak menyinggung soal pembangunan DKN yang kini sedang dikerjakan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Ada pun visi, misi, dan program kerja Anies Baswedan dan Muhaymin itu berjudul Indonesia Adil Makmur untuk Semua.